Intro Sekarang saya ingin ditanya kepada bapak Terima kasih yang harus Ya ikan orang matiku sebagai seorang kejingan Bapak tidak pernah kalau bukan ikan orang yang Bapak tidak pernah Siapa Ya Siapa Hei, siapa? Sudah aku bilang aku ingin tidur. Masa aku tidak boleh tidur sebentar? Kalau tidak sekarang aku tidur, kapan lagi aku bisa tidur? Hei, diam kau! Diam seperti ini kan enak. Enggak anggus saja. Sementara lagi mereka akan datang membawaku ke lapangan tembak. Mata aku akan dibular ke yang hitam. Dan sesudah itu seluruh hidupku akan menjadi hitam. Sementara dunia harus berjalan dan kehidupan melegang seperti tak kekurangan apa-apa tembakku. Ketika pertama kali aku melihat, yang aku lihat adalah kejahatan. Mamaku ditampar habis-habisan oleh papaku yang mengajar. Ketika pertama kali aku mendengar, yang aku dengar adalah keserapan. Para tetangga berkali-kali memfitnah kami supaya kami tergubur mati. Ketika pertama kali aku berbuat, yang aku buat adalah dosa. Aku dorong anak itu ke tengah jalan. Yang terpenting, aku bisa membawa sepeda itu. Sementara itu orang memanggilku sebagai seorang bajingan. Tapi aku bangga. Karena banyak pengikutku yang ingin menjadi guru. Guru penjahat. Hei bandit kecil. Apa yang sedang kau lakukan di situ? Kau ingin mengucapkan selama jalan untukku? Atau hanya ingin mengambil rasungku seperti biasa? Kau ingin menang. Kau ingin menang. Kau ingin menang. Sekarang kamu harus menjawab. Bagaimana rasanya terkurung di situ? Bagaimana rasanya diputus dari segalanya? Gila, kamu melawan Kau mengasutku untuk melawan Tidak akan bisa Manusia bisa kamu melawan Tapi tidak untuk dinding buku ini Tidak ada gunanya, kawan Mati kau, mampus Neksi? Jadi yang diri tadi melotol di situ adalah kamu, Neksi Apa kabar? Tidak Aku masih ingat, Neksi Ketika aku menyabar parang Dan menguburmu di atas jembatan Lalu ku tepuk sayang panjangmu itu Tidak Aku tidak menyesal, Neksi Aku tahu jalan di dalam menurutmu juga ikut mati bersamamu Tapi itu lebih baik Apa kamu mengerti, Neksi? Neksi 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 Aku tahu mengerti Kau tidak pernah menyukai itu Bahkan kematianmu pun tidak pernah mengubah rasa bencimu kepada aku, Neksi Kamu menang, Neksi Kamu mati, tapi kamu menang Hei matahari Hei matahari Kamu jangan ngece Kamu jangan sombong Kamu tidak perlu tertawa melihat gajian ini menangis Apa salahnya? Hei mata bukan tanda kelemahan Tapi galusan jiwa Lu najar Masih terkeke kamu ya Aku yang lebih tinggi disini Bukan kamu yang lebih tinggi disini Kamu tidak akan bisa mamawiku Kapanpun Wah Yang mulia hakim yang saya hormati Saya tidak akan membela pak Apa yang sudah saya lakukan Justru saya ingin menjelaskannya Kalau memang saya yang melakukan segalanya itu Hukumlah saya pak Dua kali lipat dari hukuman yang pak berikan Wanita itu saya cabit-cabit lehernya Karena saya rasa itu pak Yang pantas sebagai dia Lalu kata bendanya saya rapas Karena kalau tidak dimanfaatkan Hakanmu bazir pak Saya melakukan segalanya itu dengan keadaan tenang Pikiran saya waras Tapi kenapa saya tidak bisa menjawabnya Karena bukan itu pak persoalannya Sekarang saya ingin bertanya kepada bapak dan para hadirin yang ada disini Mengapa wanita yang saya cabik lehernya itu Mendapatkan perhatian yang begitu besar Sementara saya dan jutaan orang yang dicabik-cabik lehernya itu tidak mendapatkan perhatian sama sekali Lalu apa pak Apa arti kematian seorang pelacur ini Dibandingkan kematian kami yang beramai-ramai Tanpa kita sadari Sekarang saya menuntut pak Hukumlah saya Dengan sepantas bapak Tapi jangan lupa pak Hukum juga mereka yang telah mencabik-cabik leher kami Dengan setengah pantas saja Bapak Silahkan masuk pak Tuh maaf pak Ini rumah saya sedikit beratakan Enggak pak Bapak terlihat terbisa-bisa Apa ada yang tidak beres pak Oh Masalah yang kemarin pak Sudah beres pak Bahkan tubuhnya sudah saya potong jadi tiga bagian Dua bagian saya buang retong sampah Dan sebagian lagi saya buang rawa-rawa pak Sudah beres pak Ya pasti ketemu pak Cuma dia sedikit kerepotan Oh iya pak Apakah Bapak membawa sisanya untuk saya Salah Salah pak Tidak mungkin pak Dia yang pakai ating-ating sebelah kiri kan pak Kanan Apa bedanya Bapak cuma bilang kalau dia pakai ating-ating Ya mungkin aja hari itu dia pakai ating-ating sebelah kiri supaya saya keliru pak Tidak mungkin keliru Karena saya benar-benar mengerti dia orangnya Karena cuma dia yang memakai baju seperti itu Dan jalannya sedikit oleng Salah dari mana pak Salah dari mana pak Dua orang beratnya Tidak ada di tempat yang berat? Tidak ada di tempat Tidak ada di tempat yang ada di tempatnya Kenapa kau tidak bilang kalau bukan itu orangnya Pada kesekian kalinya Aku diberi kesempatan Aku diserem lagi keluar untuk mendapatkan kebebasan jasmani Tapi aku tidak siap Aku sudah seperti burung yang sudah terlalu lama di dalam sangkar Aku tidak bisa terbang lagi Aku takut Pada kesempatan yang pertama Aku mencuri Aku kira orang akan menangkapku Tapi tidak, justru Hansi itu malah ikut bekerja sama denganku Dia menunjukkan kuwarung berikutnya Lalu pada kesempatan yang kedua Aku membunuh seseorang Aku kira polisi akan mengejarku Tapi tidak ada yang tahu Justru aku diangkat menjadi keamanan Orang-orang berbaris untuk menjadi pengikutku Apa yang harus aku lakukan? Milai-milai sudah jungkir-jungkiran Aku tidak paham lagi dengan dunia ini Aku seperti orang asing Aku tidak bisa menikmati kemerdekaan Bisa-bisa aku niatkan Penjara ini sudah seperti proyek bagiku Keluar, masuk Keluar, masuk Keluar dan sekarang masuk lagi Ini bukan pertimbangan Tapi ketidakjelasan Aku tidak bisa lagi membedakan Mana kebenaran dan mana kejahatan Semua sudah bercampur Mungkin terlihat sahar-sahar Sekarang aku mengerti Apa yang harus aku lakukan Apa yang sudah aku lakukan Dan apa yang belum aku lakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton